Selamat sihat Satgas pengantar obat yang diluncurkan pemerintah Kota Madiun pada minggu lalu terus mendistribusikan obat kepada masyarakat Kota Madiun Satgas pandekan obat tersebut terdiri dari 9 orang, 2 orang admin dan 7 orang driver Abdul Basi, dekasih penunjang medis Erasude Kota Madiun mengatakan Rata-rata pasien warga Kota Madiun per hari antara 125 pasien hingga 150 pasien Permohonan obat paling sering pada hari Senin di mana permintaan mulai dari 140 pasien hingga 150 pasien Jadi untuk evaluasi kita selama satu minggu ini Rata-rata pasien warga Kota Madiun ya, karena memang khusus untuk warga Kota Madiun Dalam satu hari rata-rata antara 125 sampai dengan 150 Piknya itu biasanya pada hari Senin Pada hari Senin itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 140 sampai dengan 150 Ya ini kan baru berjalan kurang lebih satu minggu lebih sedikit Terus kalau hari-hari biasa kurang lebih 120 Akhirnya sejak diluncurkan itu trennya terus meningkat? Trennya terus meningkat Diketahui Pemkot melalui Erasude Kota Madiun juga membentuk pendekar obat Tim tersebut nantinya akan mengantar obat ke rumah warga secara gratis Hal itu agar tidak terjadi penumpukan di apotek rumah sakit Ega Patria, JDV Madiun